Al-Fat Langsung rasakan ngawas Setapkan kita tulis Ini Pak Ahbat Mut'a Maktir Setiap Ketika seorang sudah Amat jana 5 komil ilah Yang sudah lompok Kewaliannya Ketika di lernuh Ketika di lernuh Yang lompok setelah Mungkin dengan Ketika di lernuh Wali 1 detik 2 detik Kecobo itu hilang Kecobo bangkat hilang Kecobo hasil Hilang Jarang orang jadi Wali itu konsisten Karena wali itu Bisa disalju Bisa diambil Sebab itu Kalau yang sudah Pokok Disebut Muttamat geng yang pokok Walayu makinan Nalagum Dinahum Mullah Dirtautu Alagum Walayu Badjilan Nalagum Mimpati Khawihim Misalnya Teritah Teman Akib Wonten Wali Junior Bisa Mibir Senang Rapa Ruan Mereka Rau Saum Bal Rau Sambayar Rau Satu Ketik Mereka Mereka Enggak Ngerti Ngeliwati Dalam Sabdul Khotir Ngo Ajil Sdn G R Enggak Ada Wali Sebaik Gia Bisa Terbang Adalah Sdn Ngirit Ngo Perkara Kalian Sabdul Khotir Dijab No Akhirnya Dibredel Kewalian Mereka Angkuh Mereka Padahal Keren Mulan Rian Dau Keluarga Kulau Tenggir Kue Nak Terkenal Wali Terus Suana Gulami Wage Nak Terkenal Ngalim Seng Aji Kue Seng Artif Kue Ake Sebab Ngo Terus Tradisi Keluarga Wiki Dua Mojal Tenggir Tenggir Mulang Tenggir Selain Ngo Ngo Kramat Gito Ake Seng Raiso Jadi Sampai Wibok Tapi Ngo Jika Seseorang Seseorang Sekarang Bukan Orang Juru Kalau Dulu Itu Wali Pasti Alim Kitab Bamut Amaken Terangkan Pek Bukan Kitab Wila Seseorang Sesuji Anda Terkenal Wali Ketika Anda Terkenal Wali Itu yang untung Anda Karena uang itu soal, ngasih uang, kurmas Jadi jika Anda terkenal alif Itu yang untung itu Islam Karena orang mau belajar peke Belajar cara haji, cara istinja Cara Islam yang benar Sehingga Di hadiah anak keluarga kita Di keluarga haji Yang namanya ilmu Itu segala-galanya Kalau nanti Di cerita nih Karena ketika Seseorang terkenal alif Itu yang untung Islam Karena akan diajarkan Halal haram, cara sesuci Cara sholat, cara hati Kalau boleh dibahasakan Secara angkuh Jika Jika milik pengeran Kau milik melangkakri Kau milik melangkakri Mereka tidak bisa melangkakri Itu yang paling Saya menyaksikan ini Sengroh Dari itu Sengroh itu cerita Rameshya ada yang benar Tapi tidak bisa melangkakri Ada orang sujud Ini pengeran Ada orang sholat secara benar Ada orang sholat secara benar Kau milik melangkakri Takkri Sebab ini Kau teman keluarga Alhamdulillah Kenangan-kenangan Beliau Dari timat oleh Dari spondok-pondok Melikiskan Salafia Spondok-pondok Spondok-pondok Spondok Keluarga sini Kau milik Kau milik Kau milik matur Kau milik matur Kau milik Kau milik Kutubang Kau milik 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 Ibu baik-baik, Ibu baik-baik muat Terus keluarga, kajian, keluarga Buat niat Orang nyebut nasab itu bukan Gagah-gagahan Tapi lintajanuk Anmada inil aslat Dan nak Dugem berapa Jadi Tapi 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 Nyebut Nama Kadang penting Supaya Menjauhi Terpuji Sebab ni Nabi Nabi Riyin juga Bangga dengan nasabnya Tapi dimulai dengan kata-kata Tapi Bangganya Bukan itu Bapaknya Tapi saya ikut Saya bisa mengikuti Saya bisa meniru Kadang-kadang orang itu hanya menyebut Leluhurnya Tapi tidak menirunya Kalau nabi-nabi Nggak Dia menyebut Leluhurnya Tapi Saya bisa mengikuti Saya mengikuti Kalau babanya wali Kita jadi wali Kalau babanya alim Kita jadi orang alim Apakah Bapaknya wali Bapaknya wali Kutuknya Karena nikmati Salam Dan Bapaknya wali Nabi Riyin juga Ampun Nabi Nabi Riyin juga Ini pengingiran Tapi protes Yang kasut Memangin Ntar Nger Sano Dan Protes Terus ini sebagai muka timah Karena nipun Bah Ahmad Mutamagin Atas kelabalan ini mahleh Ahmad ini asma beliau Bah-bah beliau nudere Makom bejagum Itu leluhur beliau diantaranya Keluarga bejagum Asmani bahabduan Asmari makom bejagum Babdua Asmari Dular asmani Ibrahim Asmurovonti Dan ikut terus Ibrahim ini sehingga ada putra Basunan Ampel Basunan Ampel Basunan Ampel Basunan Ampel Basunan Ampel Basunan Ampel Bonang Tapi Keluarga kula Sangin bapak Sangin ibu Roto-roto Gada darah Sintan Mbak Abdua Asmari Basunan Bejagum Ini konggir Ngaji Sehingga namanya Bas Abdua Asmani Asmari Nah kenapa nama ini penting Kalau cerita sedikit Asmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ahmad Nikum Ergo Nabi lain itu Tidak punya nyali Ketika ada Prahera Diaman Orang sekali BerNabi Ibrahim Nikum Kita egois Ngentikan nafsi Nafsi Semua Nabi bilang Nafsi Nafsi Sementing awakku Sementing awakku Ayah apa Nabi itu Suruh Allah Ditugaskan Allah untuk Menyelamatkan umatnya Tapi ketika ada Prahera Mereka bilang Nafsi 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 Ketika prahera Diamat Prahera Mahsyar Nabi langsung Fa'akhirunillahi Sajidan Saya suntem Yang pengiran Sujud Saya dauni Masya Allah Kemudian Allah meninggalkan Saya selama-lamanya Dibiarkan Supaya Sujudnya lama Kenapa Kenapa Nabi tetap Sujud Nah ini yang Jadi misteri Padahal Akhirat itu Dari jajat Akhirat itu Adalah Dari jajat Rumah Hanya untuk Balasan Bukan untuk Amal Tapi kenapa Nabi tetap Sujud Karena Nabi Tetap pakai Konstitusi Ilmu Hakikat Ini ilmu Yang dimiliki Pak Ahmad Mutamat Menurut Ilmu Hakikat Akhirat itu Tidak Bisa menghalami Allah Allah Tetap Sebagai Tuhan Dan tidak Terbatas Kekuasaannya Rasulullah Muhammad Tetap Sebagai Hamba Dan bisa Meminta Kapanpun Dan Dimanapun Akhirat Tidak Bisa Menghalami Ketuhanan Allah Subhanahu Jadi Bukan Sakat Akhirat Sampai Ngilingin Allah Allah Ini Akhirat Mentutup Amal Amal Sebab Iku Tidak Kabundu Dikirim Itu Itu Kan Wilayah Pengirat Sampai Ngirim Nabi 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 Serah Nabi Tidak 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 Bisa Menghal Malah Tidak Perlu Terbat Lagi Tidak 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 Mohamad Jaluk Obo Jaluk Obo Tidak 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 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Minta Allah Tidak Tidak Nah Ketika Nabi Ditanya Kenapa Jendengan Berani Minta Allah Di saat Seperti Itu Dhawe Nabi Ahmad Humbi Maham Dha Al-Lamani Harubi Saya Diajari Dengan Kalimat Kalimat Tahmid Yang Saya Khusus Diajarkan Allah Sallallahu Sallallahu Jadi Nabi Ngerti Praharah Diamat Ngerti Umat Ngerti Hawlal Maukif Dha Dha Praharah Dha 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 Tetap Rahman Rahim Allah Tetap Allah Kulisya Ini Dan Itu Yang Memberanikan Nabi Tetap Nyi Dha 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 Di Citab Ini Mungkin Ada Yang Gede Pendapat Dicitab Ini Ahmad Itu Afal Taptil Bukan Dari Vihil Mudore Yang Wakai Mutakalim Bukan Dari Khamidah Yang Mat bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena praharagi Ahmad Rasulullah tetap sakit muji Allah subhanahu jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad kagungan asma Allah Muhammad 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 itu orang yang tamatkan asil wilayah itu disebutnya Allah muta masin tak asmane kulotu saya muta Bapak di Bapak di Nursalem bapak dikongkani bangmu atk nairin ngawas kemriki tenggini badulah yang ketijak kemriki badulah masih baca nih ayo ni mbak Ahmad dari spontan beliau itu kalau ngasmane ayo ni mbak Ahmad karena itu memang asma ni mbak Ahmad muta makin iwulahom tapi akhirnya niki gilari asyir lebih terkenal sehingga orang nyebut Mbah Mutamat tetap maul secara pribadi nyebut Mbah Mutamat kalau terutakan kalau maul urut maul bismillahirrahmanirrahim sayang bagi ini kata beliau ketika la ilahi lawa itu sudah sudah pakem wa anahu sajikun fikulima adbaru di anillahi ta'ala bayang bali laka tak terusin mintaksir katomim tigri haydi hil kalimah asyarifah mustahbiran imahawat alaihimin akohi jiliman hatta yamta jijah siga campur apa maknanya haydi hil kalimah gilah mihi kelawan dagingi wong wadham mihi landare wong akhirin kuintuk min al-asrari sanggeng piro-piro rahasia al-ajaibi kangga wano kabe rupanya matiksi berkorol yaitu lukang orang manjim oboma tahta hasrin ono yang hitungan beton yang gebakan dedos melafatkan la ilahi lawa itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat satu ajaib yang tidak terhingga ajaib itu ada dua satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang ajaib ilmiah itu begini misalnya ada orang kafir 70 tahun mungkin pernah macem-macem saat kafir itu barokanya ngelafatkan la ilahi lawa Muhammadur Rasulullah sekali saja itu dapat ya dapat kehormatan dapat bonus dapat fasilitas jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macem-macem itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilahi lawa Muhammadur Rasulullah kayaknya nak jenengan semula cili iman wiridan la ilahi lawa na tahlil nganti ngantong-ngantong koyol wiliu farlagu makot salah itu itu ajaib ilmiah jawaib ibn al-qayyim jawaib ibn al-qayyim al-jausiyah ibn al-qayyim itu ulama yang agak unik gurunya itu gak dipakai kita tapi beliau kita pakai termasuk sekali berhabib itu memakai fatawa-fatawanya serga yang dibuat begitu indah begitu mewah jawaib ibn al-qayyim jawaib ibn al-qayyim itu pula sepenggemar perempuan dihirani jawaib ibn al-qayyim yang buat sepenglarat yang suarga itu ada gedung ada fasilitas sesuai bersennya masing-masing yang membuat kepingin dugem yang suarga sepengar wakum riladzatil bisa ribu jadi bahwa yang membuat teman yang dinyoy semuanya jika yang membuat beneran serga yang begitu mewahnya ini ukurannya Allah juga hanya satu limang bola la ilah ilah neraka yang begitu ekstrimnya yang begitu itu menyakitkan itu ukurannya juga satu limat bagi yang menolak la ilah dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilah suarga juga yang ini nantikan menolak itu itu bagi yang lelah ilah neraka yang diga itu juga ukurannya bagi yang menolak jadi hadil kalimah itu kalimah seluar terus nabi dihutus kalau perjuangan nabi dihutus juga untuk melatih orang jadi semuanya itu nah pengganti yang berbentuk nakar untuk rosa ini surat ikhlas sebab ini kurian padahal imam masjid kubak itu sholat yang jawa diapal koran diakhiri wal asri diapal koran kalau kadang-kadang hafid-hafid itu ya orang yang meletih konten yang merapati hafid imam imam surat panjang dua hafid ini jejer enggak mesti melonteng kita ini rauh barang pas sholat ini di titani melonteng tenang kita ngateng ada sholat baru yang menitenan ngateng ada sholat ikhlas ngomong-ngomongan ini jadi sholat meneh jadi katanya-ngateng hafid-hafid itu ya orang yang ruwet kalau nanti na'imam ini mau surat panjang kalau yang rati maunya ini di titani salahnya alhamdulillah yang roto-roto salah jadi ya podot ini wadah imam masjid sendiri takulono sanggin semangatnya jadi imam sholat ini moco halat halil insan sanggin semangatnya ramad fatih halat halil insan di sini menadari riwet sampai makmumen protes ya rasulullah jengan ngutus seseorang singgulah nubes muang imam sholat nampak ngomongan gimocon wah rokaat kulasannya gimocon kulua wabah terus jari-jari nabi jelok terus ditakok iwabah wabah moco liane rak kena berapa liban moco kudu wabah jabi beliau itu lian nahe sifat rahman karena kulua wabah itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain sebab ini kulua semang saat itu juga malaikat jibril rawah ya rasulullah akhbirhu an allah yukidduh dihubbihilah kudu wabah kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia karena dia bercita kudu wabah ini khatis paling luar biasa corosanat surat bakorok tak anggap khatis mau dungan kudu wabah kudu wabah kudu wabah kudu wabah kudu wabah kudu wabah kuatuk jiroyah jiroyah ini satu analisis ilmiah yang tidak terbentahkan ini disebut Allah jiroyah jiroyah ini sangat disukai rasulullah salam wabah malah ini sangat sangat masai-masai indonesia ini ini kudu wabah jiroyah ala riwayan kudu wabah jiroyah ala riwayan jiroyah ini satu logika jiroyah ini itu gampang kenapa yang wajib kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen kalau butuh minum ya minum terus saya balik tanya kalau Anda masuk rumah disitu ada makanan sudah disediakan ada fasilitas MCK kamar tidur semuanya lengkap kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan yang punya siapa apa makan dulu kamu masuk satu rumah disitu ada semua fasilitas orang normal kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung orang normal mesti ingin tanya ini milik siapa dan dibolehkan gak saya makan jadi makrifatua itu fitrah fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu kalau kamu masuk rumah yang kamu tanyakan pertama ini milik siapa kalau ada makanan pasti kita tanya boleh gak dibolehkan gak sama yang punya sehingga normalnya kita hidup di dunia tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai ada air kita tinggal pakai ada apa saja kita tinggal pakai pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu ini milik siapa yang menciptakan siapa itu disebut makrifatukum nampak makrifatukum bahkan imam Bukhari pengarang Al-Jami'u Sohay Al-Bukhari disebut Aksakun Kutub Baga Kitabillah itu beliau menitikan tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat La Ilahilawah yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu yaitu di ayat Fa'lam An-Nahu La Ilahilawah tidak ada kata kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata La Ilahilawah kecuali kata Fa'lam An-Nahu La Ilahilawah makanya Mampu Hori ketika Allah memulai dengan kata Allah sebab itu La Ilahilawah hanya boleh didahului Al-Nahu La Ilahilawah terus Asyadu Allah itu hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu entah itu ilmu yakin entah ilmu siada tapi semuanya ini pun jumlah dari kata Allah nah terus diantara yang ditulis beliau disini ini pun unik nerang no sifat rong pulau nerang no sifat Allah juga pulau ya kayak kita keserian Indonesia kita mengajikan wujud kita mengajikan 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 ditulis pakai bahasa bahasa terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diro diro diterangkan pakai diro termasuk ketika nerangkan sifat wujud no sifat no sifat no sifat no sifat no sifat no sifat wujud itu dimenangkan rasulullah dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu ini cerita hukum dulu dan dia diutus nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan dan dulu memang gak ada hotel gak ada fasilitas diperlika cerita diturung di mesjid anda boleh berdebat di peker ini mesjid kok dipakai ini tapi yang mesjid anak itu semuanya sepakat begitu terus di cerita itu di tarik itu lalapas maghrib nabi maos nabi maos ya maos 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 kalian imami sholat maghrib tapi apa yang beliau dengar ketika nabi maos amkuliku min huiri shayin apa amkuliku min huiri masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta atau mereka itu menamakan diri sebagai pencipta amhumul khalikun terus diteruskan lagi amkulakus sama wadju al-ar apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi balayu gil mereka juga gak yakin di kumbutan kiyat jubir ini lalu mendatangi rasulullah ya rasulullah kada kolbi ayatir sebagian riwayat fakaan nama sufi ya rasulullah saya nyerah apa yang dibangun oleh al-qur'an logika yang dibangun oleh al-qur'an itu menghabiskan semua akal saya semua pikiran saya sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kau ajarkan ini karena terus itu para surah para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam mawjudah terserah lah dibalik semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan adalah ketiadaan setres 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 barang mawjud diciptakan yang tidak mawjud khasnya al-adam itu khasnya sesuatu yang tidak ada khasnya apa khasnya khasnya di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada karena alam ini mawjud pasti penciptanya ya mawjud disebut wajibul wujud karena tidak mungkin dihilmah juga diciptakan yang tidak mawjud sehingga pintarnya ulama terus di nomor kan satu wujud terus kemudian hidam kenapa hidam nomor dua ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan maka terus berusaha wujud hidam ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat masa pencipta mati hilang akhirnya dituliskan bangkok wujud hidam hidam ditulis juga disini urut beliau nulis masuk kuloni roto-roto kampanye belok bangutama gengi belos dan kirausah khawatir nak pujian wujud kita bakok jarani bid'ah saus ngaji ini kan terus ilmiah ini normal tidak perlu digugat itu bid'ah zaman nabi orang orang woyor repot zaman nabi orang orang yang makin kajen yuk bid'ah nabi atau makin kajen orang repot kakben 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 bid'ah ini di di roya juga makanya Muhammad ketikan menghitab nya beliau jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan nabi maka itu salah besar kalau belah balik cerita dulu itu pernah ada sohabat ketika itu bilang setelah sholat nabi tanya siapa diantara kalian yang melapatkan tadi itu takut semua karena secara konsensus yang populer itu akhirnya nabi 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 harus semua takut takut dianggup dong akhirnya nabi 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 Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan, nulis dunia. Karena betapa indahnya kalimat itu. Sampai malaikat rebutan, siapa yang menulis dunia? Sampai-sampai tadi bilang, Tadi saya yang melapatkan dunia. Artinya apa? Dia berkreasi, melapatkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi ini, sudah kita tahu. Dia masih yang menuju, terus rohkan-rohkan, terus ini matam, tidak mencuali gaplai. Nabi ini senang, terus. Tidak mencuali terus, kalau itu melakukan bodo, Mojor ini, kalau menjaga keamanan, itu sudah benar. Lalu kita tangkap keamanan, kamu tak makin melindungi, terus akhirnya wujud terus karena Allah itu spesial Allah itu alkoholik tentu harus berbeda terus ditambahin karena Allah itu wujud awal tentu wujudnya itu tidak butuh apapun dan Allah harus berdiri sendiri terus ditambahin jadi ini normal semua lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan kalau balik-balik hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan terus kok perdebatannya itu itu ajarannya Nabi atau tidak jadi gara-gara tidak punya kemampuan malah terus analisisnya itu kemana-mana ini berbeda Anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan keluarga dan keluarga Sintan Mawon ini kok keda ngaji sampai semuanya harus tanpa keraguan sama caranya menghilangkan keraguan itu pakai dior yang menggunakan alar alariwaya sebab itu di Quran itu sering ada kata kul aroa itu coba Anda berpikir ketika Allah berargumentasi sering wonton kata-kata ini lho aku pengeran Nabi pengeran aku juga penciptaan yang sama dengan yang saja ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan ini kok Allah juga ilmiah kul aroa itu ma tad'auna min dunillah aruni ma dafalakum nal-arudi allahum sirkun bersama wadiduni itu dan terus orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong ke bawah tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun amla'um sirkun bersama jadi makanya ngedikane aku bakar al-bagilani itu gak ada mujizat sebagai Quran karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musadjikin wamukadjibin ada yang percaya ada yang gak karena masih berdebat itu asli gak yang sekarang di Turki itu asli gak jadi isi musium yang ini asli jadi dari mesir kejadian ini mesir ujud-juduh Turki jadi orang Turki turki otoman kokona dijemput apapun itu melahirkan debat tapi kalau Quran gak bisa Quran itu meskipun yang gak cocok itu gak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilapkan yang tidak cocok disuruh bikin Quran tandingan pulfatuh disuruh timimis dan sebagainya di asli suarim jadi sangking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan sebab itu dulu namanya Musa'ilima Al-Gadab ini ku disewa ini ku kangge nandingin Quran tapi akhirnya malah kewajat musa'il musa'il yang mengor dirimauan langsung karena ini lari diwopo dimiwom itu sinandur karena panen karena ditutu jadi roti roti- roti diuntal lagi mati lup diseng ngor dirimauan yang keteren terus alam taruh ilal kubla tukri juna samatan tas A kubla 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 tas A kubla 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 terus ketika cerita film alfil malfil ma adro kubla ukur tumpun kubla 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 gajah gajah telal ini panjang buntut kecil terus terakhir aku pesan aku aku seorang kubla dimit diro ya kalah ya terus panjang ini kubla nyati sang ngalem kubla kebingin sedang tur yang kubla 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 Dua kolam Berkuluh-kuluh kolam Mungkin ratusan kolam Timbang samban keramat Sedaranya wah hebat Gusba iso miber Ya nak sedaranya keramat Sedaranya mire Berkomotu kutikan Ngomong sengi wong hasut Kalo misalnya sakit kaji Yang ini gusba iso lini Suwaji rambayar ketemuan yang kosok Gusong keramat Ya nak sedaranya keramat Sedaranya wah Ngiret Ngomong sengi wong hasut Ini tolong ngatus yu tau Ini miber Tapi kalau suan ini tenang Ini kalau suan sangat Ketimiddiro ya Alhamdulillah Kersani agama ini Ini ku Normal Normal Ini kan kesepulah Asadil ya Ya mbak itu gua ya Dolan temuti putih Berkenampilan orang kaya Kita kau ya Kenapa jenang Giai gua ya Melitik Kalau ngusuk ya Bensin tak dulannya Raka pikiran nyangoni Maksudnya ya Masu akal Kona giai Ngontel Maksudnya montertu Eben Umat yang marah Jadi ini Ibu yang marah Ketimidro ya Maksudnya marah Renang Dia masuk akal Kona senggiai penampilannya Suga Ben Benda Raka pikiran Nyangoni Dia masuk Ini jenis jiroya Karena jiroya ini Memungkinkan Semua analisis Semua analisis Kalau bila-bila cerita Pengeran Pak pengeran Ini mungkin Ngelatih Diroya Masjur kan Kholilur Rahman Ibrahim Dibarani Malikat Israel Badi dijabut nyawa Ini Jumamu Israel Hal ro'i Hal ro'i Hal ro'i Hal ro'i Hal ro'i Hal ro'i Maksudnya Ini kekasih Ketemu aku Rasiyak Oh no Bekasih Rasiyak Ketemu Senggih Kasih Itu juga Jiroya Itu juga Jiroya Ahlul Madinah Itu dulu Biasa Pentel Dibdol Misalnya Pentel Pelem Dibdol Saan ini Ketika Pelemong Ditebas Rang Jutai Regane Pentel Regane Pelem Pelem kan Langkau Nakanya Angin Kan Gak ada Gak ada Gunanya Sama sekali Uang Dua Juta Ini Nabi Cara Ngajari Orang Madinah Kata Orang Madinah Kita Ini Orang Terburuk Dalam Berniaga Sampai Rasulullah Sallallahu Sallallahu Terus Kita Menjadi Aksanan Nasi Kailan Apa Nabi Yul Ngetikan Itu Jiroya Sitar Aro Aytum In Mana Allah Kusam Rah Fah Bima Yastas Lu Ah Hukum Mal As Kau Nak Pentel Seblok Kene Angin Terus Duit Rang Juta Watas Nama Apa Duit Rang Juta Muka Balai Apa Maksud Pembeli Duit Rang Juta Watas Nama Apa Pem Ada Orang Mencintai Anaknya Ya Rasulullah Boleh Anak Yang Paling Salah Cinta Itu Tak Kasih Uang Banyak Yang Tidak Tidak Cintai Tak Kasih Uang Sedikit Kamu Suka Enggak Kalau Semua Anak Kamu Hormat Kamu Ya Rasulullah Ya Jangan Kalau Gitu Artinya Kita Ingin Semua Anak Kita Hormat Tapi Kita Beda Beda Anak Anda Siap Kan Kalau Anak Yang Satu Bermate Bitu Kan Anda Siap Juga Jadi Biro Yang Itu Penting Tidak Tangan Saya Luka Ini Kaki Saya Gini Gini Jabe Pengiran Itu Sebut Apresiasi Jika Mereka Sakit Jika Kamu Jika Kalian Sakit Karena Berjuang Mereka Juga Sakit Karena Kedolim Mereka Saja Berang Orang Ngejarkan Narkoba Terus Terus Besar Terus Polisi Dating Sehingga Antar Badar Narkoba Orang Jadi Malim Risikonya Bisa Bisa Jadi Copa Resikonya Bisa Jadi Dihaya Orang 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 Dan Orang 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 jadi ketika kebaikan itu ada masalah keburukan sudah ada masalah malah dibalik ke resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak dijapatkan para orang malah kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan orang-orang yang nakal itu juga sakit karena kenakalannya dari kata alimaya lamu dari hamzah sakit orang-orang nak kadang-kadang kita hajut rasidu ini nak kanya benu kadang-kadang izin orang-orang penyolong video kakauan cekat setengah papat wanya benu wani benek-beneknya bisa hajut hanya sidik awani itu produk izin-sidik ya kadang-kadang pasumat api kadang-kadang yang masuk keki arah wajib ya tenang emang wajan diorabati wali semoga bambamu tamatkan tak mau japtan ini mungkin gampang lah mungkin semoga kasih sebaiknya itu juga orang-orang gampang ya tetes itu masalah juga ya orang-orang takun takun taklamun apa indahum ya alamun takamah taklamun watarjuna binna wama'ala ya saya nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati